Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ana, sabarlah ya nak. Semuanya kuasa Allah. Dah memang macam itu caranya mereka meninggal. Nak buat macam mana? Ana memang sedih tentang mereka. Tapi ada lagi benda yang buat Ana lebih sedih. Pasal apa? Ni, Nazrul. Tolong cekkan harga harga tanah dekat lot 237 tu. Ini Abah nak wakafkan pada anak-anak yatim di situ. Okey. Tolong cekkan ya? Okey, Abah. Abah. Apa Abah cakap? Tanah wakaf untuk rumah anak yatim layangan? Berapa banyak lagi Abah nak bagi kepada mereka itu, Abah? Hah? Tak cukup tiap-tiap bulan Abah bagi sumbangan kepada mereka? Tuan Zain. Ah, apa yang Abah buat untuk Ana? Apa yang Abah buat untuk Anah? Satu dari saya, satu dari syarikat. Dan Zahid, saya nak awak berbincang dengan Encik Skandar, tanya dia khusus-khusus apa yang dia perlukan untuk budak-budak itu. Baik, bos. Awak tahu di mana, Sufian? Beritahu saya di mana dia. Dia yang alau aku keluar dari rumah itu. Sekarang sibuk pula nak tahu aku macam mana. Kau okeykah? Okey. Aku okey? Tapi kau tak bekerja, Sufian. Sebab itulah aku ada dengan kau, Zahid. Eh, bro. Aku nak pakai RM5,000. Kau dulu kan? Nanti minggu depan aku cover baliklah bila allowance dengan gaji aku masuk. Ini. Aku ada benda yang penting nak cakap. Cepat. Apa yang penting? Apa yang penting? Apa yang penting? Cepat. Tak nak nak. Tak nak. Aku diet. Oh, saya boleh sampai. Dia tahu banyak. Oh, makin. Nanti mula. Apa yang penting? Saya ingin tahu. Apakah salah jika aku meminta? Apakah salah jika engkau ternyata? Pilihan hati, laham jiwaku ini. Keputusan Papa mutamat. Papa, takkan sebab saya minum sikit pun Papa nak potong gaji dengan lawan saya? Ya. Tiap-tiap malam kamu minum, kamu kata sikit. Papa, tolonglah. Papa, saya nak pakai duit. Saya nak buat investasi. Senangnya kamu minta duit. Apa? Kamu ingat muka Papa ini muka cok duit? Papa boleh bagi. Tapi ada syarat. Kalau setuju, kita bincang. Cik. Isyam ini cumanlah. Suka sangat bagi benda-benda macam mana pada kau. Macam bawan. Tak ada siapa yang sama macam bawan. Maksud aku, aku anggap Syam macam kawan aku dan peminat aku saja. Tak lebih dari itu. Anda yakin dengan jawapan anda? Kalau anda yakin, sila tekan butang tu. Yang meratu hatinya. Aku wanita. Aku punya cinta. Semayang manusia. Apa kesalah jika aku menyinta. Apa kesalah jika engkau ternyata. Tidaklah kelihatan hati. Pelahan jiwaku ini. Aku wanita. Aku bukan awal. Yang meratu hatinya. Aku wanita. Aku punya cinta. Kak Ana, Kak Ana. Adik datang dengan saya. Hah? Nanti sekali ini, ya? Jujur. Apa kesalah jika aku meminta. Apa kesalah jika engkau ternyata. Aku melihatlah jiwaku ini. Apa kesalah jika engkau ternyata. Kulihatlah jiwaku ini. Tidaklah. Sihlah, Kak Ana. Aku wanita yang hanya perlukan paham ini Aku wanita, aku kan hawa yang memang rapuh hatinya Aku wanita, aku punya cinta selayaknya manusia Aku wanita, aku kan hawa yang memang rapuh hatinya Aku wanita, aku punya cinta selayaknya manusia Oh apakah salah jika aku meminta Apakah salah jika engkau ternyata Ketian hati, lahan jiwaku ini Aku wanita, aku wanita Aku wanita Wanita Umi, tadi Su nampak Kak Anian dengan seorang lelaki di Pekan? Alah, biarnya lah. Dia pun nak berkawan juga. Sebab je. Mana kau tahu ini? Alah, Umi. Dia bahas tak bersama manalah. Pusing-pusing tentu juga Hei, dia ini kepo sangat. Pergi masuk tangan kau nak makan dia ini Buatlah panca gerai sini, Ana. Jangan malu-malu Kalau buat panca gerai sini, kita makan saja. Tak payah-bayar Ambil panca gerai sini. Akak nak pergi ke belakang sekejap, ya? Tak ada di sini jugakah? Itulah. Hari Sabtu macam ini pengen pula nak makan kuih takkiah Kalau saya nak ajak awak keluar, awak nak ke tak? Dia tak ada apa-apa program pun, Nisyam Awak dia benar akan buat dia keluar Tapi ingat, jangan lebih daripada pukul 12 malam tau Okey, Cik Zerani. Kalau macam itu, saya hantar dia pukul 11.59 malam Hai, ini nak pandang-pandang. Kau nak beri gula pisau? Tak ada apa-apa orang tua aku itu, investor bisnes aku Aku minta kuasa nak adabkan cowboy itu, ya? Kau cakap apa ini? Bapak kau itu saingkan kau lah Kau saja tak sayang diri sendiri Adakah perasaan awak mabuk? Perasaan dia mabuk, perasaan dia mabuk Itu aku punya cara Sofia, ramai lagilah awak yang lagi cun daripada si Tasha itu Adik Awak kalau jumpa saya, mesti ada saja benda awak bagi kepada saya, kan? Awak tak suka ke? Bukan macam itu Saya cuma tak nak awak berharap Saya belum bersedia lagi Awak pun tahu, kan? Saya dah asal belajar Awak pun tahu, kan? Saya tunggu sampai awak dah bersedia Kan? Sementara itu, terima je lah adik-adik saya Boleh? Sekejap lah Sekejap lah Sekejap lah Sekejap lah Pe Dubai Ke Boleh tu, hmm Saya rasa saya tertinggal اس bumi Oh Awak tunggu saya di kamerai Saya pergi ambil sajap lah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hey, bro. Sudah-sudahlah itu. Terima kasih. Sejak dari layangan tadi, aku tengok kau diam saja. Kenapa? Apa? Supian? Hei, Supian. Apa kau cakap? Aku tanya. Apa yang kau diam saja dari tadi? Selain benda projek rumah anak yatim, apa lagi projek bapak aku di sana? Kenapa kau tanya? Tak ada apalah. Tapi aku tengok tempat itu memang ada potensi. Tak ada yang tanya tak apa? Kalau tak ada potensi, kau betul. Apa dia tanya? Dogs? Baik. Baiklah. Baiklah. Hei, bu. selamat menikmati Mak, Abah suruh Nas hantar Mak pergi klinik, bukan buka-buka sini Tak payah, ni Aunty Murni kata kawan dia ni ada jual produk baru Produk ni bagus, boleh obati macam-macam penyakit, dah lah Tapi Mak, nanti Nas nak cakap apa dengan Abah tu Jangan cakap apa-apa, diam-diam, sudah lah Dah, jom balik Eh, tak apalah, Aunty tak kisah Aunty itu? Oh, cantiknya Rumah ni pun tak ada siapa, anak Aunty pun dah besar, semua dah tinggal sendiri Aizah lah Aunty, Aunty mana? Malam ni dia ada miting, projek dia ialah Ok, nanti kenal kan, ini kawan sikin, Raihana Oh, Raihana Malam ni, kita makan sini, nanti pasar istimewa Wow, berapa Ibu dah masuk Ya, ibu Kos takeover resort dari state government je, 10 juta Selebihnya kita gunakan untuk refurbishment dan operasional Pakej payment untuk state macam mana? Ada dalam appendix sebahagian financing Eh, maaf Maaf Ok Bagaimana? Supriah sampai? Dah, saya dah telefon Bos Dia kata dia, on the way Oh, verah Oh, Hermano Ya, sekejap lagi aku sampai lah. Aku bawa park ini. Sabar, boleh? Terima kasih kerana menonton! 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 Tasha, dah berdua hari saya nak tanya awak tapi saya tak pernah ada peluang. Awak ada nombor saya. Kenapa tak telefon saja? Kenapa? Kenapa? Kenapa-apa? Kenapa awak curang dengan saya? Saya masih dengan awak. Saya tak ada perempuan lain tapi awak... Well, Sufyan, teruk. Saya masih muda dan saya tak menikmati kehidupan saya dulu. Awak nak pasal saya kahwin muda-muda. Saya tak bersedia, okey? Tak bolehlah. Tunggu, tunggu, tunggu. Tidak, tidak. Awak jangan nak tembiran saya. Saya tahu awak dah ada skandal dengan mangkuk ayun itu... ...sejak saya lama lagi. Ya! Jadi apa? Awak tak terlalu malu? Awak yang patut malu. Sebab awak tak dapat bagi saya apa yang ujian berikan saya. Sebab awak tak dapat. Sebab awak tak dapat. Tidak, jangan. Tidak. 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 Saya perlu buat. Sebab awak tak dapat. Sebab awak tak dapat. Tidak. Terima kasih. Biar awak mana pula yang mengingat tempat kau ini? Kau dah berapa pedos hari ini. Hei! Kereta siapa naik? Keluar cepat. Aku nak masuk ke. Keluarlah! Keluar. Hei! Hei, tolong ke kereta. Keluarlah, weh! Cepatlah, weh! Sikin. Sikin. Aduh-anggaduhlah. Cepatlah kita, Guh. Hei, tolong ke kereta. Hei! Keluarlah cepat! Halil kita ini. Lihatlah, saya sedang hantar. Lihatlah, dia dah hantar. Kita sahabat. Kekin. Hei! Kereta kita! Keluarlah, weh! Halil. Kekin! Hei! Kereta siapa? Tak tahu otak saja pergi ke sporku. Halil! Aduh, aku nak hantuk. Hei! Kau parking saja di tempat angka ini. Tak ada bezanya pun. Sekarang kereta siapa? Ini kereta siapa? Siapa yang bawa? Siapa yang bawa kereta ini sekarang? Aku kan? Suka hati akulah nak pergi mana-mana pun. Sekarang ini keluar. Halil. Ini! Cepatlah! Usahlah cakap dengan orang yang tak siuman ini. Tekir luk itu. Siapa yang tak siuman? Siapa? Siapa? Siapa tak siuman? Eh! Kini masa dia cakap dengan God tak siuman? Sekarang ini aku yang cakap dengan God tak siuman. Terima kasih, Halil. Dia kurang hantuk ini. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Halil! Dahlah. Kita hantuk je lah. Inilah. I. Kau ini siapa? Hah? Kau tak tahu ini parking aku. Tak tahu? Aku selalu park sini. Aku pilih pantang. Kau dah ambil hak aku. Quandar Clementabringen langkah. Setidak. Melas吧. Melasuk bergeran. OKH. Pastikan bahwaAA Darihereken Train Awak jangan buat apa-apa dengan saya. Saya janji saya tak akan pergi lagi dari situ. Lepas itu, terima kasih. Sofian! 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 Kenapa tak? Sofian! 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 Kenapa ini? Kenapa jadi macam ini? Kenapa ini? Habis sekali. Masuk! Sofian! Oh, siapa dia jatuh? Masuk! Masuk! Baik-baik! Alam! Oh! Dia lelok masuk. Kenapa nak cakap pasal ini? Tak nak! Anah, Anah. Dia ada buat potak dengan kau? Dia ada pegang sana ke? Pegang sini ke? Cakaplah! Aku takutlah. Ya, aku tanya. Ada tak? Bukan dia takut? Tak, tak. Tak sempat. Amin. Alhamdulillah. Eh, dia lelok pergi alih kereta dia. Eh! Tak naklah! Eh, kau alih kereta ini. Eh, tak, tak, tak. Kereta itu besar sangat. Aku tak nak. Tak susah dengan badan aku. Kau pergi. Kau pergi. Kau pergi. Aku alih kereta ini. Pergi, pergi. Pergi. Pergi, berelok. Rina? Rina? Ya, Abang? Sufiah ada di bilik? Adik, ada bau balik. Mabuk. Bau harak ini kuat, Zarina. Saya boleh rasa sampai kanak tekak ini. Sufiyah ini dah melampau. Berapa jam saya tunggu dia? Sampai masa batang hidung pun tak nampak. Abang, kita bincang besok boleh tak? Nanti bising malu dengan budak-budak. Terima kasih. Syikin, Sufiyah itu memang kaki mabuk. Apa yang Syikin tahu dulu, bukan macam itu. Tapi dah lah, Ana. Tak payah nak fikir itu semua. Kita kena tidur awal tahu. Nanti besok kan nak bangun pergi kelas. Terima kasih. Tidak. 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 Terima kasih. Tidak. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih 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 Aku bukannya apa Aku nak tahu Apa yang istimewa sangat Pasal One Elephant tu Sampai Ana langsung Tak nak buka hati ke aku Eh Eisham Dalam tak terbuka Tak terbuka hati dia pun Kat layangan ni Dia layang kau seorang ni Kau tahu tak? Masalahnya Dia kan nak pergi belajar ke KL Kat situ kan lagi banyak pilihan Eh Apa yang banyak pilihan tu? Takdeh kawan kita ni Dia risau Bukan pasal apa Dia takut Ana kena mengorat dengan power-power di KL Apalah muka je Eh Aku dengan Ana bukan yang ada benda istimewa Aku dengan dia kawan je kan? Apa lagi? Pasanglah strategi Dari status kawan Tukar pada status lain Hmm Kau rasa apa yang aku patut buat? Haa Itu semua tak penting Sekarang ni kita isi perut dulu Lepas tu bawa kita cerita Eh Apa kata kita makan tu? Sekarang ni nasi lemak ni bawa tang sini Kau ambil berpisang ni Buat adik Aku pinjamkan baruku Untuk memenangis Awak akan berjumpa saya Mesti ada je benar Abang cuba dah cari kan? Kawan tak suka ke? Bukan macam tu Saya cuma tak nak awak berharap Saya belum bersedia Awak pun tahu kan? Saya tak suka membaca Awak pun tahu kan? Dan saya tunggu sampai awak dah sedih Sayangku Sayangku Tak payahlah. Adalah kereta tumpang tidur di sini. Takkan driver dia pun kita nak tumpang. Ini melampau ini. Nanti apa pula dia cakap? Tak apa. Iken kenal sangat dengan tinggal kedua. Dia okey, tapi tak ada masalah. Sekejap. Sufian. Sufian. Sufian, bangun. Bila mabuk saja, selalu macam ini. Aku sebelah-selebih dah ini. Papa bising di bawah. Bila masa saya sampai sini? Dahlah tak pergi miting. Balik rumah pun dah tak ingat. Sakit kepala ke bawah. Denyuk ini. Itulah. Sufian. Sufian dah takutkan anak-anak Syikin, tahu tak? Anak siapa? Kawan Syikin. Kesian dia. Mama anak Sufian minta maaf pada dia. Saya buat apa pada dia, Mama? Mandilah dulu. Nanti Mama cerita. Tuan. Tuan. Awak curang dengan saya, Tasha. Saya masih dengan awak. Saya tak ada perempuan lain. Tapi awak... Sebab awak perlukan. tutupunum. Saya datang. wanita. Tuan. Terima kasih. Membuat aku lebur hanyut di dalam gairah kernamu tubuhmu, harummu, hatimu oh semua. Aku mahu inginku gigit-gigit cuping telinga kecewamu. Buahkan perasaanku dan membisikkan aku cintakanmu. Hadiahkan asmara di setiap pagi harimu. Dengan harapan agar kau tahu. Semoga kau tahu. Menggirakanmu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.